Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace Kali ini kita akan bahas Endometriosis Yang orang kadang gak mikir bahwa Kenapa ya ini haid kok sakit banget Ternyata dibawa ke dokter Endometriosis Apa aja gejalanya dan bagaimana penanganannya Simak video ini sampai habis Endometriosis ini adalah Keadaan ginekologis atau penyakit kandungan Yang berhubungan dengan hormon estrogen Yang ditandai dengan pertumbuhan Jaringan endometrium ectopic Jaringan endometrium lah dulu kita bahas Jaringan endometrium itu adalah Tempat dimana terjadi Implantasi, bayangin aja Kalau sel telur jumpa dengan Sel sperma itu Akan berubah menjadi zigot Kalau akan membelah-membelah Seiring berjalan menuju endometrium Jadi morula, belastula Dan yang lain-lain lalu masuk Ke endometrium itu Nah endometrium inilah Sebenarnya bagian dari rahim Yang luruh ketika haid Bersamaan dengan sel telur yang tidak dibuahi Nah bayangin aja Pada orang yang endometriosis Dia itu punya endometrium di banyak tempat Bahkan di luar rahim Jadi jaringan endometriumnya itu Yang ada dimana-mana Endometriumnya itu bisa ditemuin di ovarium Di tubanya, di lengannya itu Endometrium ini juga bisa tumbuh Bahkan di luka bekas operasi sesar Atau di jaringan parut Setelah operasi yang berhubungan dengan sistem reproduksi lah Bahkan ada yang pernah ditemukan endometriosis itu Endometriumnya ada di paru-paru Bayangin aja Dia batuk darah saat haid Tapi jaringan endometrium ini ada macem-macem Ada yang emang dia udah gak fungsional lagi Gak ikut siklus haid Tapi ada juga yang paling parah Dia bisa ikut siklus haid Jadi kalau misalnya kita haid Keluar darah dari rahim Di tempat lain juga bisa ada perdarahan Mengikuti siklus haid Misalnya bisa deket ginjal Misalnya atau di perut Nah darahnya mau dialirin kemana kan Nah itu makanya Haidnya itu menjadi sangat nyeri Bayangin darah yang luruh itu lebih banyak Dan prostaglandin yang dikeluarkan itu lebih banyak Prostaglandin itu mediator yang bikin seseorang merasa nyeri Ada jenis-jenisnya Makanya ada orang yang Kalau haid dia gak nyeri sama sekali Prostaglandinnya beda Dengan orang yang nyeri haid Itu sangat-sangat nyeri Faktor risikonya adalah keluarga yang punya riwayat penyakit yang sama Pada wanita yang aktif secara seksual Nyeri juga dapat dirasakan bahkan setelah Berhubungan seksual atau disparani Selain itu bisa juga membingungkan Dikira infeksi saluran kemih Ya karena dia juga bisa nyeri saat buang air kecil Tak jarang hal ini dapat juga mengarah menjadi invertilitas Dokter kandungan biasanya berikan obat untuk menekan responsibilitas dari jaringan-jaringan endometrium yang ada di tempat-tempat lain itu Atau kalau memungkinkan biasanya dilakukan tindakan bedah juga Diangkat Namun pada orang-orang yang emang udah gak merencanakan kehamilan Biasanya bisa dibuang Misalnya di tuba ada berarti atau di ovarium dibuang yang sebelah itu Kalau memang jaringan endometriumnya ada di sana Nah untuk yang sering merasa nyeri Biasanya diberikan analgesik atau peruda nyeri Baik dari level yang ringan maupun yang level sedang Untuk itu untuk memastikan jika kamu misalnya nyeri height yang sangat-sangat nyeri Bahkan biasanya orangnya sampai mau nangis guling-guling kayak demam Itu bisa coba konsultasi ke dokter kandungan Supaya dilakukan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi atau modalitas pencitraan lain Semoga info ini bermanfaat Jika kamu rasa info ini bermanfaat bagikan semua orang Supaya semua orang tahu manfaatnya Thank you for watching, see you on the next videos Bye bye Sub indo by broth3rmax